Intro Hai, balik lagi sama aku Sylvia Ayudya di Rungsing Review Produk Sale New dan Penting Intro Kalau biasanya aku bareng-bareng sama teman-teman aku yang aku undang kesini Kali ini aku sendirian, hujan-hujan di luar aku sendirian disini miris banget tapi gak apa-apa Dan tema kali ini agak sedikit berbeda dari Rungsing yang kemarin Kali ini seperti yang kalian lihat disini udah ada jajaran lipstick, ada 8 lipstick disini Ini lipstick lokal yang hari ini bakal aku bahas di Rungsing Yaitu soal gimana sih performa lipstick lokal sekarang yang digadang-gadang udah sejajar sama lipstick impor Dari banyak sisi ya, dari sisi ketahanan, dari sisi harga dan sebagainya Nah, kita langsung aja aku mau bahas lipsticknya dari sisi sini dulu Dari Adapur Basari sampai Arab Beauty Aku bahala ngobolin ini santai aja biar kalian tau sebagus apa sih performa lipstick lokal sekarang Nanti aku bakal bahas dari 4 sisi Yang pertama dari segi packaging tentunya Yang kedua dari segi ingredients atau komposisi Yang ketiga dari segi ketahanan Dan yang keempat atau terakhir adalah dari segi harga Jadi kalian nanti bisa membuktikan lewat review aku kali ini Dari 8 lipstick ini Packagingnya bisa kalian lihat sendiri Mayoritas itu hitam Jadi lipstick lokal kayak Purba Sarin misalnya Terus ada Viva sama Pixi Ini mayoritas warnanya hitam Jadi kayak brand lokal tuh sekarang udah tau banget selera pasar tuh kayak apa Mereka tau kalau orang-orang lebih suka dengan packaging yang elegan Yang simple Tapi tetep kokoh gitu loh Disini jarang banget ada yang pake plastik Rata-rata kaca atau dia atom kayak gini Jadi lebih kokoh daripada plastik Nah itu tanda kalau produsen atau brand lokal Itu udah tau banget nih selera pasar tuh kayak apa Dari pemilihan warna sama bahan dari kemasannya aja udah ketahuan Kalau mereka udah ngerti selera pasar Kalau dari segi packaging itu mungkin ya Ada satu lagi brand yang dari segi packaging tuh kaca gitu Ini ada dari Roll Over Reaction Makeover sama Ara Ketiga lipstick lokal ini Ini harganya kalau Roll Over Reaction ini Rp70.000 Ara Rp180.000 Ini Rp110.000 dari Makeover Mereka memilih kaca karena lebih kokoh ya Karena biasanya emang kalau brand lipstick lokal yang harganya di atas Rp100.000 Atau di bawah Rp100.000 dikit mereka pasti pake kaca Nah kalau dari segi packaging kalau pake kaca emang lebih menarik sih Maksudnya lebih kokoh dan meyakinkan gitu loh Tapi nggak menutup kemungkinan lipstick-lipstick yang bahannya Atau kemasannya dari plastik Dari apa namanya Atom gini Juga bagus kok Maksudnya lebih kokoh juga daripada yang plastik Nah itu kalau dari segi packaging Kita nggak memungkir ya kalau Sobat packaging di luar sana tuh pasti Ngelihat luarnya dulu sebelum kita suka sama warnanya Makanya penting banget buat brand-brand lokal Dia berusaha sekeras itu untuk bikin packaging lipsticknya Sekeren dan se-elegan ini Good job buat produsen lipstick lokal Dimana dia sudah tau banget nih kemauan pasar tuh kayak apa Rp10.000 suaranya hitam Bahannya juga kokoh Dan yang nggak kalah penting adalah applicatornya Kalau yang lip cream kayak gini Applicator tuh juga jadi salah satu Tolok ukur orang mau ngebeli lipstick itu atau enggak Atau orang bakal yakin pake lipstick itu atau enggak Ini yang aku ambil salah satu contohnya adalah dari brand Pixi Ini brand lokal yang juga udah hype banget Di kalangan beauty enthusiast Dia pilih Apa namanya applicatornya itu kokoh kayak gini Dan warnanya hitam juga Dilihat disentuh kayak gini aja Dia nggak letoy Jadi ketauan kalau applicatornya itu kokoh banget Nah itu mungkin kalau dari segi packaging Total banget Produsen lokal membuat Memikirkan dan merangkai Packagingnya seniat itu Yang kedua Kalau lipstick lokal itu Ingrediencenya apa aja sih Komposisinya tuh apa aja Dari segi harganya sampai Ketahanannya kok bisa Kayak gitu tuh ingredientsnya apa aja Sebenernya Nggak semua lipstick lokal Dia mencantumkan ingredients di bagian belakangnya sini Beberapa doang sih Kayak Pixi itu di bagian belakangnya ada Ingrediencenya di kardusnya gitu Roll over reaction juga Nah kebanyakan dari mereka itu Yang pastinya bahannya dipakai adalah lilin Atau kalian pernah lihat pasti tulisan Beast wax Itu biasanya mereka pakai itu Terus yang kedua ada perfume Pewarna Dan yang nggak kalah penting Adalah minyak Jadi 60% dari bahan lipstick itu Biasanya minyak dan Lipstick lokal juga kayak gitu ya Nggak beda jauh sama lipstick import Kenapa minyak dan lilin Karena itu bisa ngebuat Bibir tuh lembab dan mudah Di aplikasikan gitu loh Jadi kalau misalnya minyak sama lilinnya kurang Pasti lipsticknya bakal susah banget dan keras Nah yang membedakan Ingrediencen antara lipstick lokal yang murah Sama yang paling mahal itu apa sih sebenarnya Biasanya Nih ya aku bandingin lipstick Viva Ini dia yang perfect matte lip Lip apa nih Lip color Harganya tuh 25 ribu Kalau di pasaran Sama Ara beauty yang harganya hampir 200 ribu Kalau dicium ya Dari aromanya Kalau yang ara ini Dia baunya sama sekali Nggak ada bau kimianya gitu loh Jadi dia pure Wanginya vanila dan agak-agak coklat Gitu loh Kalian tau lah ya Wangi-wangi vanila yang Apa namanya Lembut gitu loh Nah kalau Viva ini Dia sebenarnya nggak kimia Cuma Nggak selembut Ara sih baunya Dia masih Masih nyaman di hidung Nggak-nggak nyengat gitu Cuman Dia nggak se Apa namanya Selembut yang ara ini loh Jadi kalian kalau Nyium lipstick tuh Pernah nggak sih Kayak nyium permen aja gitu Jadi wanginya sangat-sangat aman Buat hidung Nih Mungkin yang membedakan itu Jadi Kenapa ada lipstick lokal Yang harganya cuma Rp20.000an Sama yang Rp200.000an Mungkin Selain karena dari brandnya sendiri Yang sudah terlanjur besar Komposisi dari lipstick lokal itu sendiri ya Mungkin Kandungan biswaxnya Lebih banyak si Ara beauty Daripada si Viva Cosmetics ini Atau mungkin kandungan minyaknya Lebih gedean Di salah satu ini makannya Harganya juga beda gitu Tadi aku bilang Kalau komposisi lipstick lokal tuh Juga ada perfumnya Nah Aku pernah baca juga Di salah satu artikel Semakin banyak perfume Yang dimasukin di lipstick Itu semakin nggak bagus Jadi kayak nggak natural gitu loh Makanya Mungkin lipstick yang agak mahal Di atas Rp100.000an Kayak makeover Sama si Ara ini Dia ngegunain parfumnya tuh Sedikit gitu loh Lebih banyak Bahan-bahan alaminya Makanya harganya lebih mahal Nah kalian harus tau itu Jadi biar nggak komplain gitu loh Kok lipstick ini harganya Rp200.000an sih Ini sangat Menguras dompetku banget Dan sedangkan Ada kok lipstick yang Rp20.000an Nah Kalian mungkin bisa ngeliat itu Dari ingredientsnya Atau aroma yang bisa kalian Kira-kira gitu loh Oh ini aromanya lembut nih Ini aromanya nyengat nih Gitu Jadi Nggak cuma dari segi harga Kalian juga harus mempertimbangkan Proses produksinya tuh Pake ingredients yang kayak apa Biswax Minyak Perfume Pewarna dan sebagainya Jadi kalian juga harus tau Dari segi ingredients itu tadi Terus Yang ketiga Adalah dari sisi ketahanan Kalau dari sisi ketahanan Mayoritas Dari kedelapan lipstick ini Kalau kalian nggak dipake Makan atau minum yang heboh gitu Dia bisa tahan 3-6 jam Itu pemakaian wajar ya Maksudnya Kerja seharian gitu Terus makan-makan cantik Biasa aja nggak makan bar-bar di kodangan gitu Itu beda cerita Nah Mayoritas adalah 3-6 jam Di pemakaian wajar Kayak sih Biasanya sih Kalau FIFA Purbasari Sama Pixi Dia untuk soal ketahanan Memang nggak dilakukan lagi Cuman Masih kalah awet Dengan Makeover ARA Sama Rollover Action Karena Karena itu tadi Ada harga Memang ada kualitas Jadi Kalau misalnya Kalian pas pake FIFA atau Purbasari Dan itu cuma Tahan 2 jam Misalnya Ya itu Balik lagi Kalian udah ngapain aja Maksudnya Walaupun dia Nge-claim waterproof Mungkin kalian Makannya heboh Atau minum Es kopi Satu galon Itu otomatis Bakal ngebuat lipsticknya Makin nggak awet Nah Selain itu Juga dari segi Tekstur Tekstur dimasukin Dari segi ketahanan Nggak apa-apa ya Ini aku coba Lipstick Viva Yang Lip color tadi Di tangan Lipstick local Sekarang tuh Bener-bener Teksturnya tuh Lembut gitu loh Dia Di tangan aja Warnanya langsung Intense Dan ini Kebayang sih Di bibir juga Pasti bakal lembut banget Ini yang Jenis lipstick Made Aku bakal coba Yang lip cream Aku coba yang makeover Ini applicatornya Juga kokoh banget Nah Kalian bisa ngeliat Dari segi tekstur aja Langsung gampang Diblend Gampang di Oles gitu Dalam sekali oles Ini perbandingan Antara Lipstick Yang jenis lipstick Sama yang lip cream Nggak jauh beda Cuman kalau yang lip cream Agak sedikit berair ya Karena dia cream Dan kalau yang lipstick Dia langsung Intense Atau langsung Made gitu Di bibir Nah Kenapa yang lip cream Ini lebih awet Tadi dari segi harga Pastinya Terus ingredients Yang ketiga Karena lip cream tuh Biasanya dia setelah Di aplikasiin itu Dia akan langsung Nyatu gitu Di bibir Daripada si Lipstick yang biasanya Kalau kena tuh Langsung membaur gitu loh dia Jadi Lebih awet yang lip cream Biasanya Tapi Tapi kalau kalian emang Suka yang lipstick Viva yang perbasari ini Nggak apa-apa sih Sama aja Tergantung kebutuhan aja Terus Yang keempat Adalah dari segi harga Siapa sih Orang yang nggak Suka Ngebandingin dulu Harga dari Sebuah barang gitu ya Khususnya lipstick Kayak yang di depan aku sekarang Makanya Kenapa penting banget Untuk kalian Tau Harga lipstick Lokal Khususnya Sekarang tuh kayak gimana Nah Aku tadi udah sedikit Nyinggung ya Soal harga Lipstick lokal yang ada Di depan aku ini Ini yang Viva sama perbasari Itu dia di bawah 30 ribu Tergantung pasar gitu loh Ada yang Ngejual 25 ribu Ada yang ngejual 28 ribu Tapi rangenya adalah 30 ribu Antara Viva sama perbasari Yang lipstick ini Kalau Pixi Ini dia harganya Sekitar 45 ribu Roll over reaction Dia 70 ribu Ini lip and cheek gitu Jadi bisa di bibir Bisa di pipi Kalau LC skin Olia dia Ini collab sama Tasha Farasha Ini dia lipstick juga Dia harganya 70 ribu Cuma sekarang udah Nggak diproduksi lagi Karena katanya Salt out terus Karena collabnya Sama Tasha Farasha Jadi salt out terus Ini ada yang makeover Ini dia lip cream Intense matte lip cream Dia harganya 110 ribu Kalau di pasaran Tergantung diskon sih Kalau diskon Biasanya kalian bisa dapetin Harga 95 ribu juga Tapi rangenya Ada 100 ribuan gitu Nah paling mahal adalah Si Ara Beauty Ini brand lokal Baru Bukan punya artis Cuman Memang dia Agak Apa namanya Agak mahal Harganya Sekitar 180 ribu Sampai 200 ribu Tergantung sellernya siapa Tapi Baunya Kayak tadi aku singgung juga Baunya emang enak banget Sama teksturnya juga enak banget Nah Berarti adalah Disini harganya 25 ribu Sampai 200 ribu Kedelapan lip cream ini Atau lipstick ini Sudah mewakili Range harga dari Lipstick Atau lip cream lokal Yang memang harganya Paling mulai 25 ribuan gitu Kalau paling mahal 200 ribu Dan beda ya Sama lipstick import Yang harganya bisa sampai Jutaan gitu Tapi teksturnya Hampir sama Nah Mungkin itu Kalau dari segi harga Jadi kalian tergantung Kebutuhan Dan tergantung isi dompet Kalian mau milih yang mana Kalau aku sih Lebih milih yang tengah-tengah Jadi Gak terlalu mahal Tapi gak terlalu murah banget Biar tekstur awetnya dapet Biar aroma-aroma enaknya juga dapet Tapi gak memungkiri juga Kalau kedelapan lip cream Dan lipstick ini tuh Bagus banget Untuk ukuran lipstick lokal Jadi pesannya adalah Kalian gak usah ragu lagi Untuk beli lipstick lokal Atau lip cream lokal Karena Sekarang mereka udah berani banget Mengeluarkan produk Sebagus ini Dari keempat Sisi tadi Dari sisi packaging Ingredients Atau komposisi Ketahanan Dan yang terakhir adalah Harga Jadi Gak Apa ya Gak perlu bingung lagi Mulai sekarang Setelah kalian nonton Rungsting ini Gak perlu ragu lagi Untuk beli Dan ngoleksi lipstick lokal Daripada Kalian harus PO Atau antri lama Untuk mendapatkan Lipstick-lipstick import Karena lipstick lokal Sudah total banget Dari keempat sisi tadi Di sini Pesannya adalah Kalian Bisa spend money Di Hal-hal lain Dan untuk lipstick Kalian pilih yang murah aja Yang lokal-lokal aja Toh Sudah banyak yang murah Sudah banyak yang bagus Dan gak bikin Bibir kalian tuh Jadi kering Atau pecah-pecah gitu Nah Mungkin itu aja Ngobrol santai Rungsting Kali ini Soal Apa namanya Lipstick lokal Yang sekarang Udah bagus-bagus banget Sorry banget Kalau tadi ngomongnya Agak belibet gitu Karena Aku masih Sangat takjub Sama formulasi Lipstick lokal Thanks banget Buat Produsen-produsen Lipstick lokal Yang sudah seniat ini Memproduksi lipsticknya Untuk Beauty entusias Seperti aku Dan kalian semua Di rumah Jadi Semoga Setelah Kalian nonton Rungsting ini Jadi makin Mantep ya Untuk Ngoleksi Lipstick lokal Kalian bebas Milih brand yang mana Tapi Semoga Di antara Kedelapan ini Ada yang menarik Perhatian kalian Mungkin Jadi kalian gak Gak ragu lagi Untuk Beli Abis ini langsung Semoga Semoga review Singkat Atau ngobrol Santai ini Membantu Dan Jangan lupa Tonton terus Rungsting Karena tiap Dua minggu sekali Bakal ada video Yang Tentunya Bisa mengedukasi Cia mengedukasi Jadi bisa memberikan Informasi ke kalian Soal Produk-produk apa sih Yang lagi sale Yang lagi booming Di pasaran Di pasaran sana Jadi kalian Bisa mempertimbangkan Mau beli atau enggak So Sampai jumpa di Rungsting Berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channelnya Hipwi Biar kita bisa Memproduksi Video yang lebih banyak lagi Dan follow juga Sosmed Hipwi Di bawah ini Thank you Dan bye bye Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Klik subscribe Agar tidak ketinggalan Hipwi Bakal mempersembahkan Video-video Yang lebih menarik Kedepannya